Selama 9 jam berjebaku, Tim Sargabungan berhasil melakukan evakuasi pengangkatan badan truk yang kondisinya sudah terendam lumpur ke dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada minggu petang. Dibantu 2 unit alat berat, Tim Sargabungan masih belum menemukan 2 korban yang hilang akibat terceburnya truk Fuso sedalam 10 meter di sungai Barito dengan muatan besi rongsokan seberat 30 ton pada Sabtu malam. Tadi malam kan kami tidak pencarian, sudah masuk ke dalam mobil, kurangnya tidak ada, sudah tidak ada tadi malam. Dan saat diangkat pun ini tidak ada juga korbannya Pak ya? Tidak ada. Dua korban truk yang tercebur di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ditemukan mengapung dalam kondisi sudah meninggal di sungai Barito pada Senin siang. Jenazah langsung dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.